Sementara itu, Pekan Olahraga dan Seni Porseni Kelurahan Penatih yang mengusung tema Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Menuju Pembangunan Yang Makin Maju dan Sejahtera resmi ditutup oleh Lurah Penatih. Acara penutupan yang turut dimeriahkan pagelaran seni budaya ini dilaksanakan di Wantilan Desa Adat Penatih, Denpasar. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Porsenikal Iwayan Nendra menjelaskan Kegiatan yang digelar dari 20 sampai 3 September 2017 diikuti oleh 56 kelompok dan 27 perorangan dari 10 bancar di Kelurahan Penatih. Semua cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan dan dilombakan telah dilaksanakan tanpa hambatan berarti. Porsenikal Penatih ini melombakan 5 cabang olahraga dan 6 cabang seni. Sementara Lurah Penatih Wayan Astawa mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh peserta atlet Porsenikal di Penatih dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat menjadi contoh kepada generasi selanjutnya baik dari bidang olahraga dan kesenian. Kita patut berbangga bahwa sampai saat ini Kelurahan Penatih di samping merupakan pusatnya atlet-atlet kita, atlet-atlet olahraga khususnya, juga di bidang seni kita cukup lumayan mempunyai bakat-bakat seni di Kelurahan Penatih. Itu betul kita banggakan dengan harapan ke depan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan selama ini di Kelurahan Penatih di dalam membina motivasi daripada adik-adik kita, anak-anak kita, baik di bidang olahraga maupun di bidang kesenian bisa tercapai dan bisa berjalan sesuai dengan harapan daripada masyarakat di Kelurahan Penatih. Kita di dalam kita merancang daripada kegiatan pekan olahraga dan seni Kelurahan Penatih ini adalah tentu mengacu kepada target yang nanti kita apa namanya, lanjutkan daripada event ini yaitu di dalam kita mencari atlet-atlet yang nanti akan mewakili dari Kelurahan kita di dalam ajang pekan olahraga, rekreasi, tingkat kota dan pasar. Tentu juara-juara yang tampil pada malam hari ini adalah akan kita tunjuk sebagai wakil kita untuk maju ke tingkat kota dan pasar. Pada kesempatan itu diserahkan hadiah berupa piagam, piala dan uang pembinaan kepada pemenang lumba dari kategori olahraga yang terdiri atas hadang, perumpah putra putri, tajong, geduplak, dan voli. Kategori seni meliputi utsawa darmagita, tari rejang renteng, makendang tunggal, gender wayang, dan tari condong. Dari 10 banjar yang mengikuti porsinikal penati, peraih piala terbanyak adalah banjar semaga yang meraih 4 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Di penghujung acaraan disuguhkan pementasan pagelaran budaya dari Banjar Tembahu Kajah dan Banjar Sabah.